Paus Franciscus menyinggung konflik di Timur Tengah dan Ukraina dalam pidato tahunannya di hadapan para diplomat. Pada Senin 8 Januari 2024, dia mengatakan bahwa serangan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil merupakan kejahatan perang karena hal tersebut melanggar hukum kemanusiaan internasional. Paus Franciscus, 87 tahun, menyampaikan komentarnya dalam pidato selama 45 menit di hadapan para utusan yang diakreditasi Vatikan dari 184 negara. Maka dari itu, pidato itu kadang-kadang disebut sebagai pidato keadaan dunia. Di dalamnya, ia juga berbicara tentang konflik di Afrika dan Asia, krisis migrasi di Amerika Serikat dan Amerika Latin, perubahan iklim dan penganianyaan terhadap umat Kristen. Menyatakan keprihatinannya bahwa perang antara Israel dan kelompok Palestina Hamas di jalur Gaza dapat menyebar ke Timur Tengah yang lebih luas. Paus menyerukan gencatan senjata di setiap lini termasuk Lebanon. Dilansir AFV, dia juga mengutuk serangan lintas batas Hamas pada 7 Oktober dari Gaza ke Israel sebagai tindakan terorisme dan ekstremisme yang mengerikan. Paus menyerukan untuk sergera membebaskan mereka yang masih ditahan oleh militan di Gaza. Dalam pernyataan yang menghubungkan dua konflik besar tersebut, Paus mengatakan bahwa peperangan modern seringkali tidak membedakan antara tujuan militer dan sipil. Tidak ada konflik yang tidak berakhir dengan serangan tanpa pandang bulu terhadap penduduk sipil, katanya. Peristiwa di Ukraina dan Gaza adalah bukti nyata dari hal ini. Kita tidak boleh lupa bahwa pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional adalah kejahatan perang. Dan tidak cukup hanya dengan menunjukkannya, tetapi juga perlu untuk mencegahnya ujarnya. Ada kebutuhan akan upaya yang lebih besar dari komunitas internasional untuk membela dan menerapkan hukum humaniter, yang tampaknya merupakan satu-satunya cara untuk memastikan pertahanan martabat manusia dalam situasi perang tambahnya. Kampanye militer Israel di Gaza yang padat penduduknya sejauh ini telah menewaskan 22.835 warga Palestina, menurut Pejabat Kesehatan Palestina. Israel mengatakan 1.200 orang tewas dalam serangan Hamas pada 7 Oktober dan sekitar 240 orang di Sandra. Jangan lupa untuk menonton!